Musik Duh, tadi lama banget lagi nyiapin barangnya. Mudah-mudahan enggak telat dan customer-nya enggak marah. Dah, mau berangkat? Duh, sakit banget kakiku, ya ampun. Aduh. Aduh, mana sandal putus juga nih. Ah. Duh, kenapa tuh? Duh, kenapa, mbak? Duh, iya nih, mas. Aku jatuh dari sepeda motor. Kakiku sakit banget lagi. Sakit banget. Bentar-bentar ya, pak ya. Mana sepedanya dulu. Aduh, mananya yang sakit, pak? Mas, kakiku sakit banget. Aduh, coba lihat, saya lihat, mbak. Tapi enggak apa-apa, kan, mbak? Tau udah, mas. Saya pijet ya, mbak ya. Mbaknya emang mau kemana? Ini, aku kan open justice, jadi aku harus nganterin barangnya itu ke customer-ku. Oh, mbaknya ceritanya keburu-buru buat nganterin barangnya ke customer-nya. Iya, tapi tenang, mas. Sekarang aku kenal melang lagi. Yang buru-buru, mbak. Oh, iya. Mbaknya bisa nih ketir motor lagi, ntar lagi. Enggak tahu deh, mas. Kakiku sakit banget, ya. Apa aku antar aja, mbak? Enggak apa-apa kok. Emang enggak ngerepotin, mas. Enggak. Ke daerah mana ini, mbak? Ini, mas, deket. Cuma di jalan sini nih. Kalau ini 5 menitan udah nyampe. Oh, di daerah deket pertigaan sini mungkin ya? Iya. Yaudah, mbak. Saya hantar sekalian, enggak apa-apa ya, mbak ya. Mbaknya bisa berdiri, kan? Bisa, mbak. Ayo, sini saya bantu, mbak. Ayo, mbak. Ayo, mbak. Jalan, ya. Bisa, mbak. Bisa, mbak. Bisa. Ini rumahnya. Oh, iya. Ini, mbak, rumahnya. Nah, ini, mas, rumahnya. Oh, iya, mbak. Ini, mbak, barengnya. Iya. Mana ya orangnya? Permisi. Mas. Permisi. Mau ngantar barang? Niat kerja enggak sih? Maaf, mas. Tadi aku kecelakaan. Ini barangnya, mas. Alah, kamu ini alasan aja. Saya ini kerja juga. Telat ke kantor. Saya udah SP2 lho. Kalau dipecat gimana? Kamu ini yang bener. Ya, maaf, pak. Tapi terima dulu barangnya. Saya mau ambil barang ini kalau kamu ganti rugi. Kalau enggak, saya viralin kau. Mau minta ganti rugi berapa, pak? 200 ribu lah. Hah? 200 ribu? Ini, mas. Saya ada uang 100 ribu. Kamu budek ya? 200 ribu, bukan 100 ribu. Iya, mas. Saya tahu. Saya juga tahu kalau harga barang ini cuma 50 ribu. Masnya lo juga untung dua kali lipat. Kamu enggak usah ikut campur. Kamu kalau enggak mau bayar 200 ribu. Saya viralin. Udah. Lipas, mas, mas. Apalagi? Kamu sanggup 200 ribu? Saya emang enggak ada uang cash 200 ribu, mas. Ini ada uang 100 ribu sama saya jaminan jam tangan. Bentar, aku cek. Nah, kalau gini kan enak. Boleh, pergi. Tarangnya saya ambil. Oh iya, mas. Yang penting ini jadiviradin ya, mas ya. Oke, siap, mas. Mas, makasih ya udah bantuin aku. Iya, enggak apa-apa kok, mbak. Yang penting, mbaknya juga masalahnya udah kelar, mbak. Mas, gimana kalau kalungku ini aja buat mas? Enggak, enggak usah, enggak usah. Jangan, mbak. Udah enggak apa-apa kok. Yang penting, mbak, bermasalahnya udah kelar. Juga mbaknya enggak kenapa-napa sekarang. Makasih ya, mas. Iya, sama-sama mbak. Mas, kalau masnya enggak mau diganti rugi, gimana kalau masnya pakai jasa titip aku selama sebulan gratis? Iya, apa ya, mbak. Enggak apa-apa, mbak. Enggak apa-apa, mas. Itu udah pas banget buat ganti rugi kemas. Yaudah deh. Nomor teleponnya mbaknya berapa? Biar saya simpan. 081-222-333-444. Saya simpan ya, mbak, ya. Oh, iya, mbak. Besok mbaknya ada acara enggak? Enggak ada kayaknya, mas. Gimana kalau saya ngajak mbaknya ke luar atau jalan-jalan gitu? Mau, kah? Boleh. Nanti WA aja di situ. Oh, iya. Nanti saya WA ya, mbak, ya. Besoknya, mbak, ya. Iya, mas. Yaudah, yuk, mas. Masa masnya enggak mau pulang? Aku anterin sekalian, yuk. Oh, yaudah. Gak apa-apa. Ayo, mbak. Kesana, yuk. Kayaknya bagus. Yuk. Ah, Fidah. Sampai. Loh, Fidah. Kamu, ngapain di sini? Ini pacar baru kamu. Eh, mas. Biasa aja. Kamu enggak malu ya, Fidah? Putus dari aku, malah dapet cowok rungso kayak gini. Eh, dijaga ya mulutnya. Ya kan, emang benar. Lihat aja tampilannya. Biasa aja kayak gitu. Bentar, bentar, bentar. Maksudnya apa, mas? Kok sampai masnya ngomong enggak ada aturan kayak gitu? Kenalin, mas. Mantan terindahnya Fidah. Hah? Mantan? Iya, mantan. Aku yakin sampai sekarang dia belum bisa move on dari aku. Lihat aja. Dari baju, celana, sampai sepatu aja. Itu aku yang beli. Yang benar? Yalah, mas. Emangnya tampang kayak mas bisa ngasih apa buat Fidah? Emang saya nggak bisa ngasih banyak sih ke Fidah. Tapi setidaknya saya bisa jadi laki-laki yang bertambah. Tanggung jawab Yang bisa buat Fidah bahagia sampai sekarang sama saya. Hmm, tanggung jawab? Emangnya mas kerja apa? Cukup nggak buat bayain Fidah? Ya, meskipun saya nggak kerja kantoran, Tapi bisa kok buat bagain Fidah. Alah, kerjaan nggak jelas gitu dibanggah-banggahin. Lihat nih aku. Asal kamu tahu ya, biar kamu nyesel. Besok, aku akan kerja di perusahaan terbesar dikota ini. PT Kinanjaya. Hah? Kinanjaya? Ya udah deh. Mudah-mudahan sukses ya, mas ya. Ya udah, saya nggak usah dengerin omongan ini. Ayo. Eh, mas. Mau kemana? Takut ya? Seneng banget maki-maki orang. Bismillah. Semoga hari ini lancar. Permisi, pak. Iya, ada apa? Loh, kamu kan? Iya, aku. Gimana, mas? Kamu kok di sini? Iya. Aku pemilik saham terbanyak di PT Kinanjaya. Maaf ya, sayang. Soal tadi. Nggak apa-apa kok, sayang. Sebenarnya dia nggak tahu siapa pemilik PT perusahaan Kinanjaya tersebut. Ya, kamu juga pasti baru tahu juga. Sebenarnya itu aku pemilik saham terbanyak. Emang iya? Iya, tapi yaudahlah nggak usah bahas. Ayo, kita pulang yuk. Jangan suka menerima orang dari penampilannya saja. Ya, pak. Sekarang. Karena mental kan kamu, mas? Maaf, pak. Saya kan nggak tahu, pak. Sebenarnya, saya menerima masnya. Cuman, waktu kemarin saya keluar sama Fida, masnya menghina saya. Ya, maaf ya, mas ya. Jadi, masnya nggak bisa bekerja di sini. Dan keputusan terbesar perusahaan ini untuk menerima mas kerja di sini, itu keputusannya ada di saya. Jadi, mas sekarang pulang aja. Masih kematian. Masih kematian. Anda akan menerima masalah. Terima kasih.